selamat menikmati bahwa ketika sesuatu tempat terjadi minus maka tempat lain akan plus itu ke malamnya jadi akan selalu ada penyimbang atau keseimbangan yang terjadi di dunia ini jadi jangan terlalu pesimis dengan keadaan-keadaan yang luar biasa ini tetapi juga jangan terlalu optimis dengan keadaan-keadaan yang selalu baik itu prinsip-prinsip dasar kita dalam memahami kehidupan oke, sekarang kita bicara cuan ya setelah beberapa hari ini kita bicara tentang pandemi dan kebetulan di Juli ini 2021 ya kita bisa cuan sebesar 4.031492 cuma transaksi sedikit ya di AGI saya buy ya di 14 ya saya jual di 156 di EKAT juga saya bisa cuan 111.000 ya di ELSA saya cuan 22.800 TBMS 8.000 harta HRTA itu 80.000 seraj 4.200 telkom 112 zinc 95 nah di friend ini saya cuannya gede ya karena memang sebenarnya saya menunggu ya bahwa dia bisa untung 10% ya eh 50% maaf di atas 50% karena memang waktu itu pernah sampai 50% saya ambil harga 85 bisa sampai di harga berapa 131 dan sekarang mulai 154 ya tapi karena saya melihat bahwa pergolakan pasar kurang oke makanya saya jual dulu ternyata malah terbang ya tapi gak apa-apa itulah risiko sebuah trader apabila kita kita tidak boleh mensesali apabila kita cuan tetapi kita juga tidak boleh mensesali apabila kita rugi tapi intinya bahwa saya melakukan trade ini disini anda bisa lihat ya gak ada yang minus ya karena saya sistem saya memang saya jual di waktu hijau dan saya beli di waktu merah nah di telekom juga saya untung 18 ribu di agi saya juga cuan kembali 120 ribu jadi cuan saya di bulan Juli ini sekitar 4 jutaan kalau kita akumulasi ya mudah-mudahan di tahun ini ya kita bisa dapat antara 50 sampai 70 jutaan setahun ya cuan kita ya tentu ini sudah dipotong pajak ya dipotong fee dipotong biaya-biaya lainnya ya yang penting bahwa setiap trade setiap trading yang kita lakukan kita bayar pajak tentunya ya oke demikianlah review singkat lah tentang cuan yang saya dapat di bulan Juli ini mudah-mudahan di bulan Agustus ada beberapa saham misalnya saya ambil pegas itu sekitar 20 juta ada apa namanya itu yang kemungkinan INDF juga kemungkinan juga akan naik juga mungkin ada Adaro ya Adaro yang bisa naik itu trade-trade point yang bisa saya ngambil bisa sampai 2 juta atau 3 juta yang lain-lainnya memang kalau memang ada cuan-cuan tipis-tipis ya saya iseng aja kadang-kadang ya sekedar memantau aja kayak ekat ini kan bisa kita ngambil 5% atau 3% itu sangat gampang dan telkom juga sangat gampang ya apabila dia masuk di angka 3000 ya anda bisa masuk lagi kayak di zinc juga apabila dia turun di 138 juga anda bisa masuk lagi jadi kita keluar-keluar masuk aja di posisi-posisi ini cuma apakah kita masuk dengan uang banyak atau uang kecil nah itu menjadi persoalan kalau cuan kita cuma 100 ribu 200 ribu 300 ribu itu artinya modal kita itu kurang lebih cuma 2 juta 3 juta 4 juta bahkan cuma 5 juta ya satu saham kita masuk tapi apabila kita ingin cuan gede ya kita sekalian pukul itu harus memang di atas 10 juta ya kalau cuan kita 10% aja udah kerasa 1 juta oke demikianlah apa namanya pembahasan kita tentang cuan di saham ini ini udah realist profit ya artinya profit yang udah direalisasikan ya bukan floating profit ingat bahwa di saham itu ada ada 4 ya ada realist profit ada realist realist loss ya ada juga floating loss ada juga floating profit anda harus mengejutkan 4 apa namanya 4 masalah atau 4 keadaan tersebut ya akhir kata salam cuan jangan lupa bersedekah apabila anda mengambil manfaat dari video ini ya sedekahkan ke panti jompo ke orang-orang miskin ke mungkin saudara-saudara anda yang lagi soman yang memang butuh makan sekarang anda sedekahkan saja uang anda mudah-mudahan kebaikan anda dibalas oleh alam semesta oleh Tuhan yang maesha dan anda mendapatkan energi yang surplus di dalam kehidupan anda ini sehingga anda menjadi orang-orang yang akan beruntung terus akhir kata bila taufiq assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati